Lu punya pacar ga sih, Dan? Gue... Gak pas sama lu... Ada... Itu aneh apa ya? Gak, lu tuh punya pacar ya? Lu tuh punya pacar ya? Apa sih pacar lu, Dan? Pacar gua ada, ada namanya... Betul, lu punya pacar? Udah namanya... Tapi lu gak pacarnya keke ga, yang Rio Ramadan? Tau gue... Anjing itu pacar... Lu kenal ga? Gua ga tau ya, gua ga mau tau... Gua sampe nonton Q&A kekei sama si mantannya itu... Tapi sorry-sorry aja nih, siapa Rio Ramadan? Hah? Gua pengen ngobrol sih sama lo sih... Gua banget loh! Gua banget! Gua pengen ngobrol sih... Dan, terus gua menanggalkan aja deh... Berarti... Lu kurang cukup puas dengan... Penjualan album lama... Eh... Album terbaru lu dong? Ini kita ngomongin penjualan ya? Oke... Bukan batin ya? Oke... Kalo penjualan sih... Kalo gua bandingin... Jatuhnya tuh... Kalo penjualan jadinya bandingin sih guna... Otomatis beda dan... Memang agak... Tapi kalo dibilang ga puas, engga... Gua biasa aja... Cuman awareness mereka terhadap... Musik gua yang baru aja sih... Yang membuat gua agak... Oh ternyata ini ga masuk ya... Gitu sama mereka... Lu nyadar? Ternyata kalo misalnya... Kenyampean nih gitu ya? Iya... Gua menjadi... Gua di sisi yang ini... Mereka tidak merasa terhibur sepertinya... Tidak ya? Tidak... Anda merasakan itu? Iya... Mereka senang ketika melihat gua senang... Mereka... Kurang begitu relate ketika... Gua berbicara tentang... Apa yang gua resahkan... Emang lu bisa resah ya? Nganjing lu bisa lah... Gila kan... Danila... Egobila... Brandingan yang lu buat itu... Soalnya pecahnya... Tapi gua kagak sengaja bikin itu... Itu bukan brandingan lu emang ya... You just do it dong... Iya... Karena orang mikir lu kayak... Danila eka li puyang... Manggung teler mulu pake jengen gitu kan... Ngomongnya kotor... Pangungannya banyak... Begitu ya... Wow gitu... Tapi tidak segitunya dong ya... Lu ingin menunjukkan... Kalo gua gak segitunya lagi... Gua juga bisa sedih... Gua gak seperti Danila... Yang kalo manggung lu... Liat... Mabok... Ngomongnya kotor... Engga juga dong... Gua juga orang... Iya dong... Kadang-kadang yang mengundang gua ngomong kotor... Pemirsanya Nat... Oke... Lu keujanan gak Nat? Biasa sih gua... Gua kan anak kampung... Gua kalo di mall nih... Lagi hujan... Gua tidak ojek hujan... Oh... Karena di gulung dong... Di gulung... Ini lu liat tanah gua... Ya kan... Gua tidak ojek hujan gitu loh... Berarti orang tidak segitunya dong... Harusnya... Dia lebih relate... Kalo Danila ya gak segitunya... Gua juga bisa sedih... Sebetulnya ya... Lu pernah sedih gak sih? Lu... Lu sedih apaan? Gua banyak... Gua yang justru gak tau... Lu... Kapan gua sedih ya? Ya karena... Lu kalo di luar nih... Kayak... Ibarat mobil tuh kayak... Selalu dipoles aja gitu... Kalo gua ya... Yang bikin gua sedih... Saat gua gak ada duit sih... Makanya gua ambil tuh acara-acara semua... Gua ambil... Demi uang... Uang-uang-uang-uang... Tapi... Emang di... Untuk dunia ya... Gua ngerasa... Uang itu salah satu... Bentuk support yang penting sih... Lu udah ngerasakan... Iya... Karena... Ehm... Apa ya... Ya selain... Apa yang orang bilang kebahagiaan... Apa-apa segala macem... Cuman... Tetep lo di dunia lo butuh itu... Karena... Karena alat tukarnya sementara ini... Yang itu... Materi... Ketika lo memikirkan alat tukar... Seperti kayak... Oke pahala atau apa... Menurut gua kayak... Itu urusan lo dengan Tuhan lo sih... Ya... Itu pribadi dong... Private things ya... Dan... Umurnya kan 30 ya... Sama lagi... Sama kan... Sama lagi... Lo pernah gak sih... Dan kayak... Bonyok lo atau sekitarnya kayak... Lo merit tuh anjing... Terus gua baca artikel lo barusan... Kayak Daniela... Gak usah married lah... Demi medsos gitu... Apa sih maksud lo? Apa sih maksud lo? Banyak temen-temen gue yang... Married demi untuk Instagram... Karena temen-temannya udah upload Instagram... Kalo mereka sudah menikah... Dan mereka bangga aku terus kemeritan gitu... Padahal mereka happy juga bener tuh... Jadi beberapa temen gue ini... Terbawa oleh status sosialnya juga... Dengan married things... Udah ya... Dia mau... Mungkin lebih ke ini kali ya... Ketika... Ketika nikah kan kita kayak jadi orang baru lagi... Dan mereka ingin... Sebetulnya gak ada yang salah... Cuman itu gak gue aja sih... Oke... Berarti lo gak married girl things... Berarti married tuh kayak penting gak penting dong? Untuk sekarang gue berani bilang... Enggak... Enggak penting? Belom... Lebih kebelom... Karena gue ngerasa... Gue tetep harus bersama dengan seseorang... One day... Menurut gue... One day... Karena... Not today berarti... Not today sih... Berarti married bukan goals lo dong... Untuk sekarang... Kenapa? Lo punya masalah... Boleh ceritain... Cerita aja... Mas gue santai... Enggak... Enggak lo punya masalah sama cowok ya? Gue gak temen banget ketawanya... Apa lo perek... Apa lo perek... Lo bispaknya pasti... Lo bispak... Lo lakuin deh... Laki-laki itu kan sebetulnya... Lebih bispak dari perempuan... Banget... Tapi pada dasarnya perempuan itu juga bispak... Cuman mereka ditutupi oleh keanggunannya... Itu yang gue gak suka... Cewek-cewek tuh sama... Sama... Kenapa cowok soalnya lo sange... Pasti gak kan... Tapi lo punya masalah asmara gak dan... Gue bakarin... Iya gak? Tapi... Tapi lo punya masalah asmara gak sih... Di... Di dulu nih... Tuangin lagi... Bencong... Masalah... Asmara ya... Lo punya pengalaman yang gak enaka... Karena gue gak pernah baca artikel... Lo kayak... Danila pacaran sama A... Danila suka sama B... Lo kayak bukan... Apa ya... Kadang gini... Gue gak tau itu masalah atau apa sih... Cuman gue ngerasa... B ke problem ya... Oh di bahasa Inggris ya... Sama aja... Kayak... Mungkin karena apa-apa... Gue tuh selalu sendiri... Oke... Jadi gue ngerasa... Ah pasangan... Nanti deh... Gue akan nyari yang emang bisa nge-backup gue sih... Sementara ini belum ada yang bisa nge-backup lo... Sofar... Iya... Berarti... Sofar lo belum menemuin cowok ya... Kayak... Ini gue DNA... Ada... Gue kan gak ada tipe ya... Jadi kayak... Misalnya ada rasa suka... Terus suka aja gitu... Berarti... Harus ganteng... Harus putih... Harus Chinese... Harus tajir... Gak sih... Cuman gak yang... Ya ada lah... Beberapa standar secara fisik... Ada... Kalau kurang banget gak bisa dong... Gak lah... Itu gue realistis aja... Iya... Tapi gak usah ada tipe... Iya... Tapi iya dan... Lo gak ada yang fisik... Maksud gue... Lo lebih ke nyaman dulu... Baru fisik... Otak sih... Lebih ke otak... Kadang si orang ini tuh... Bisa jadi rupawan... Kalo dia punya tes yang bagus... Menurut gue... Itu tipikal lo... Itu tipikal lo... Kan banget jadi... Ganteng dulu deh... Atau... Tajir dulu deh... Itu bukan lo banget dong... Engga sih... Yang penting dapet dulu... Baru... Sofa belum lagi dapet... Ada banyak... Yang udah udah dapet sebetulnya... Cuman... Gw... Ada tuh orang roti... Lalu kayak... Gitu loh... 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 Ada... Ada... Gimana... Berarti so far belum ada yang... Anjinya gue banget... Yang nanti... Mungkin karena gue belum ada target... Eh yaudah ya kita... Kita... Jalani sampai nanti gitu... Mungkin karena itu kali... Karena sebetulnya... Sudah ada... Cuman banyak hal-hal yang... Mungkin waktunya tidak tepat... Mungkin momennya juga tidak tepat Gue lebih kesitu mikirin Ada lalar langsung Lalar langsung kayak Kagak Gue lebih mikirin kalo masalah umur sih Misalnya gue udah Udah terlalu berumur untuk punya anak masih kecil Kayaknya gue gak Masalah dengan hal itu ya Tapi lebih yang gue permasalahkan adalah Kesiapan mental gue nanti Atau ya itu rahim gue Oke oke Berarti lu bukan tipikal yang menarik gitu Ah gue harus married tuh Sedapatnya aja Iya sedapatnya Mungkin bisa jadi minggu depan Kayaknya gue married deh Tapi lu jomblo gak sih dan TV tuh Ini gue udah ngomongin TV ya Pasal lu siapa sih gitu ya Lu sekarang jadi TV Lu masukin TV kesini ya Siapa sih pacaran anda? Lu berpacarankah Pasti fans lu mikir kayak Lu siapa sih pacaran dia? Ada lah ya Gue Enggak sama lu Enggak Itu aneh apa ya Enggak lu tuh punya pacar ya Lu tuh punya pacar ya Ehm Gue gak tau sih Gue agak takut dengan kata-kata pacar tau gak TV kan soalnya Apa-apa Jadi gue ngomongin TV ya Kalo TV briefingannya gitu Siapa sih pacarnya? Briefingan Lu pernah lagi kerja di TV Pernah kan Siapa sih pacar lu lu? Pacar gue ada Ada namanya Berarti lu punya pacar? Ada namanya Agus How? Agus Yudhono Oh bukan PNI Hormat Jadi lu punya pacar itinya Ada namanya Agus Siapa kah dia? Di TV ya? Akon di TV ya? Agus itu Nat gue ngeri lu sakit Nat Ini gue gak kehujanan kok Emang hujan Enggak Enggak Ntar kalo lu bahasa gue ketawain loh Ya terus Ya pokoknya ada namanya Agus Dia itu adalah seorang seniman Dia seni pahat Dia berasal dari Purworejo Itu pacar lu dan? Dan orang-orang tau itu gak? Enggak Ini kan lu kan nanya Gua kasih tau sekarang Lu kan nanya alat IP Gua jatuh kan dia bilang Lu kesini ya Geser Geser ini Ini momen gesernya gak perlu di cut Kayaknya biar kayak Iya biar kayak Iya real gitu lah Dih Iya Karena gue juga Misalnya gue suka sama siapa musisi Gue pengen tau kehidupan pribadinya pasti Itu kayak ada di setiap orang Menurut gue Ada parma Lo pengen tau lebih dalam biar seolah-olah lo tuh deket banget gitu sama Itu poin gue Itu poin gue, dan lo punya pacar? Punya, ada Pokoknya tadi namanya Agus Dia adalah seorang seniman, seni pahat Dia berasal dari Purworejo Oke Dan dia itu umurnya sudah 39 tahun Kok tua? Tapi mukanya gak kayak tua Oke Apa yang buat lo suka sama dia, Dan? Pola pikirnya, Nat Sumpah lah Iya Kenapa dia, kenapa dia kayak ini? Aneh Dia bikin patung kecil bentuk gue, Nat Enggak Boong lo Lo boong lo disana Udah gila nih, Indie banget ya gitu kan Kalau lo bilang gue Indie tuh pacar gue se Indie itu tau Sumpah lo? Enggak, enggak Tapi dia bikin patung lo? Ya, dia bikin patung yang menandakan gue lah Oke, dan lo senang? Senang, karena dia mengutarakan dengan cara yang beda aja Tapi itu Yang gue suka dari dia terlebih karena dia memikirkan dirinya sendiri sih Maksudnya? Jadi dia memang mikirin Gue tuh harus bisa dulu Gue tuh harus maju, gue tuh harus gini-gini Dia tau mau ngapain Oke Oke Nah, Siniana Gue tuh gak bahasanya Beneran Enggak amat gue Aman Yaudah ya, jadi kayak gitu sih Jadi ketika gue menyadari bahwa Orang yang gue sayang ini tidak full ke gue Tapi ada dia mikirin dirinya sendiri, gue malah suka sih Oh kebalik dong Kalo cewek-cewek kan kebalikan lo dong Eh, Whatsapp gue dulu kok gak Whatsapp sih? Ya gue marah juga sih kayak gitu Cuman lebih kayak Ingeneral Secara besar Secara general Dia tuh lebih kayak Mikirin dia Mikirin dia dulu Gue harus gini dulu baru lo gitu Oh gitu Agus 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 Warman namanya Kok gak pernah lo posting di Instagram sih? Dan kayak This is my boyfriend Kayak lo tau gak sih Fotonya lagi nonton Atau lagi makan Dinner di Reser Mahal Lo ngerti Lu bukan timpil kayak gitu dong Gue takut banget Kayak apa ya Gitinggalin fans lo Enggak sih Lebih kayak misalnya pun Gue adalah Pekerja kantoran biasa lah Yes Gue juga gak akan posting Foto gue dengan pacar sih Kenapa? Hey, itu lagi hits Gue takut putus Kok itu? Kalo putus kan jayu sejadinya Ya Hehehe Tapi lo at all gak pernah posting ya Dane? Dulu pernah posting Dan kalo berantem Gue kesel ya Teh Jadinya gue kayak Kayak gak usah posting deh Itu kehidupan yang Sangat-sangat personal banget Dan dia gak pernah posting lo? Enggak Berarti lo setuju sama Agus Orang yang gue gak pernah tau Eh masalah Asmara Itu Reveting sih Iya Dia setuju sama itu? Iya Dia malah kayak Karena kalo suatu saat Diantara kita ada yang berkhianat Hmm Kasian pasangannya gitu loh Oke Misalnya gue posting Amma Agus nih Terus gue yang berkhianat Kasian Agusnya Jadi kayaknya dia gak ada harganya nanti Begitu pun dia gitu Kasian guenya Jadi seolah-olah gue Kureng Kureng A month A day A night Ahahahahah Hahahaha Berapa lama Gue lupa lagi Gue kenal dia udah lama lah Udah dari tahun lalu Tapi, baru Mungkin baru bisa dinobatkan sebagai kekasih Seminggu yang lalu, kayaknya Nah Baru dong bencong Tapi kayak kenal udah lama Tapi akhirnya ngomong serius baru minggu lalu Dan lu baru mikir ini gua deh Kayak kita dapet deh Dapak gitu Dapak nih bocah Dapak tuh dapet banget Dapet banget dapak nih orang Baru minggu lalu Itu kerjaannya tuh cuman di teras Ngerokoknya yang ga ada filternya Ngerokok yang ga ada filternya Gitu ga ada Ada kadang-kadang Atau kayak Saya yang bingung Gitu Ada Gitu ga ada filternya Oh gitu udah Gitu udah Belumnya berarti LDR dong Gitu ga Dan dia ضirin lo Gitu juga Dan dia Selara musik kita sama Lu kan musik banget Lu kemusikan sih Terus dad Ngomongin musik berarti Lu lagi mau ngapain dong? Dag? Dag! Dag! Gitu dong Nett Ini lagi mau ngapain sih? Next up Gua sebetulnya agak bingung Nett mau ngapain Ini kan lagi hits banget Corona Corona ya Jadi Bebelakangan kalo gua posting yang berhubungan dengan musik Kurang 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 Tanggapan apaan sih Nya kan tadi Iya terus gua langsung mikir Tapi kita butuh makan ya Hmm Yes Jadi Tapi yang pasti gua masih berkarya Nanti bakal ada keluaran dengan Dua orang musisi Hmm Gua harus kita kasih tau deh Biar ga ga capesih Tapi ada tuh Kak, tolong dong perkosa aja lagunya dengan isi gitarnya Yes Itu kapan keluar? Gue gatau, kalau misalnya udah ngaceng banget sih keluar Keluar, oke oke Siapa sih? Siapa sih dia bisa bikin ngaceng gitu gue juga sange nih Anjing lu! Ntar gue bilangin nama yang... Umbanan ya Eh Gureng banget ya Belok Lu aja yang belok Gue kagal anjing Lu belok ya? Lu belok muter jaling lagi Kayak di sini Pretty Boy sih lu Tapi bener-beneran gue ngeliat orang tuh udah bukan dari jenis kelaminat Dari? Dari kepribadiannya Jadi gue kayak gak peduli perempuan atau laki-laki kalo itu membuat gue... Intuit Lu aja Dan menurut lu lagu yang berikutnya sama orang ini Tanda putih lah ya sampel hadiah Tapi lu bikin sange Lagunya sih oke banget Oke sih Lu banget Dua banget di sisi yang lain Oke Tapi lu gak takut Ini didengar orang lagi gak? Kayak lagu-lagu sebelumnya Gak sih kayaknya lama-lama gue pusing nak mikirin itu nak Ya f**k lah masir ya lu juga bikin itu banget Anjing lu Panguannya banget Ucup kan ya? Ucup! Ucup pop! Ucup! Ey! Ucup pop nyet! Ucup! Ucup pop nyet! Rambut kuning! Justin Bieber Justin Bieber anjing banget Ucup! Ucup! Berarti lu bikin yang selanjutnya ini lu udah gak mikirin bodo amat loh Ini gue bangsat! Ya gue kayak Karena Apa ya Karena sebetulnya Janre musik yang ini gue suka sih Apa tuh? Koplo? Koplo juga anjing enak Anak enak Tapi lu berarti sudah tidak berge Apa ya? Lu udah gak ada beban dong? Kayak aduh lagu ini didengar gak ya sama fans gue? Atau Dapet gak ya? Apa suka sosok gue? Lu bodo amat dong ya selain Belakangan sih gue lagi Mungkin karena lagi Biasakan kalo kita jarang manggung Kayak euphoria ke panggungan tuh jadi kayak agak turun Jadi gue mungkin merasa Kayaknya gue juga lagi agak turun nih ke musik Jadi wajar kalo orang-orang juga lebih turun Mereka lebih Kepada news News Gosip Pacar ya sebetulnya Atau youtuber-youtuber indie Yang lain Ada youtuber indie ya? Bukan cuma musik Gue Sepanjang covid Jadi bukan cuman penyanyi Atau artis yang indie Youtuber juga ada yang indie Nat Ada ya? Gue nontonin KKI sih sebetulnya Ini sangat menyenangkan Ini sangat menyenangkan Karena Hei Lu bikin lagu capek Tiga bulan Sebulan Dia bikin lagu gitu loh Viral nya Itu gue agak-agak Lu kayak Lu kayak bingung apakah gue harus sedih atau gue harus salut sih Gue juga Ya kan? Viral Dia ditonton Dia ditonton Yang kurang KKI apa yang nonton ya? Yang hasil lu mikirnya Berarti gue kurang dong kalo gue nonton Gue juga nonton Lu nonton kan? Nah gue tuh sampe ke temen-temannya dia yang ikut video clip gue nonton youtube channelnya Nat Temennya KKI Temennya KKI Kenapa? What the fuck? Lu nonton ga? Tuh Berarti temennya KKI bentar lagi bukan jadi youtuber indie Nat Komersial Komersial Lu tiap hari lu ngapain Nat Gue masih ada pilihan Ada Netflix Satu Lu? Ada Netflix Kenapa temennya KKI Hei! C'mon Itu udah nilai orang-orang Mungkin karena gue kangen Pretty Boy sekali ya Iya 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 Ada nonton filmnya temennya KKI Apa? Ada Apa? Ada banyak jadi mereka tuh Mereka siapa ya? Ini gue gak suka kata mereka deh Kayaknya banyak nomor grombol dan hits Solo gue gak hit Bayang ada Ada namanya Ada lagi nama Miko Miko gue dua dua itu yang ada di video clipnya KKI Yang dorong beca Gak Itu temennya lagi gue lupa namanya siapa Dia kenapa? Terus ada lagi kembar tiga Itu indie Nat Lo bukan orang indie Lo gak tau itu Lo gak tau itu Senja Temen-temennya KKI itu The true indie Gue senja lagi Dia mahrib sama lu Ini gak senja nih Dia mahrib Tapi serius gue Gue ikutin dramanya Nat Gue jadi serius Karena Karena covid Gue karena dia nyampekan Ayo dong bantu dong Hei Dan Dia nggalan Cuman kamu Gue merasa kayak Ini gue? Engga dong Kayak apa ya? Hiburan buat lo Dia membuat gue ringan sih Oh Temennya KKI Temennya KKI ini membuat gue ringan Karena sepertinya Hidup tidak seberat itu Iya hidup tidak Orang gue makan di tonton Tapi puring Di tonton Ada Tapi lo tau pacarnya KKI gak? Yang Rio Ramadhan Tau gue Anjing itu apa Lo kenal gak? Gue gak tau Gue sampe nonton Q&A KKI sama si mantannya itu Tapi sorry-sori aja nih Siapa Rio Ramadhan Gua pengen ngobrol sih sama Longflip Gua banget lo Gua banget Gua banget Gua banget Tujuan lo apa ya? Tau gak lu? Iya itu dia Tujuan apa sih? Lo jujur gak sih? Boleh gak sih? Gak perlu memicinkan mata Ketika liat kamu Gua pengen ngomong gitu Rio Ramadhan Dia lo sipit yang kaya peksi Iya itu Padahal kalo biasanya dia ganteng Nanti dia memicinkan mata tuh kayak Itu Rio Itu Rio Tapi itu dia Gua sangat respect dengan karakter dia Yang memicinkan mata itu Gua sangat respect dengan dia Dia ngasih ada kekurangannya Dan dia percaya diri Bahasanya Gua oke loh Nonton gue dong Buktinya setelah lagu tertirah Gua bikin lagu lu tau gak? Gua tau lagi Lu tau kan? Gua tau kan? Gua nonton Gua inget nadanya tuh Kalo kekei Gua bisa berminggu-minggu Ampe sekarang gua inget Inget Kalo nadanya Rio Ramadhan Gua cuma dalam Setengah hari doang Gua ingetnya Tapi lu tau motif dia bikin lagu itu gak? Apa lu gak mau tau? Gapapa juga sih Aduh gua batuk lagi yangnya Namanya Akeh Lu tau motifnya Rio bikin lagu itu gak? Mau ngapain sih yuk? Gua gatau ya Kok gua mendengar Apa Mencium Gemcium ya Yes Energi Kuring Energi sendawa gua Yang di Petit Boy Kok kuringnya Rio gitu ya? Kalo kekei dapet karakternya ya? Kekei polos Polos yaudah gua emang dari sana Kalo Rio memang Dia ada beberapa kepentingan Tapi gua tidak bilang itu Kepentingan buruk ya Tapi dia memang Punya kepentingan aja Punya Berarti lu lebih suka kekei dong Daripada Rio? Gua kekei Cuma seperti dia sedang Frustrasi belakangan Kenapa? Gua gatau sih Ini jadi omor-omoran kita Gapap Pecah juga omong Pecah ya pecah kekei Gua gatau lu nonton Gua nonton Gua nonton Gua nonton semua Di film di Netflix Gua tontonin Sampai youtuber indie Sampai ada youtuber Karena kan gua masak dulu kan Gua dikasih tau Andiva Ada namanya Sobat Dapur ya nih Peh Sobat Dapur siapa? Itu bapak-bapak yang bikin masakan Dan menu-menu yang Ya pokoknya tentang masakan lah Tapi keren Gua salut sih Sobat Dapur Dia masak apa? Banyak Nat Enggak ini lu serius ya Serius ya Gua cape nih misalnya Lu serius ya Sobat Dapur Serius Sobat Dapur lu nonton aja disitu Gua banyak nemu resep-resep Dan biasanya kan orang kalo masak Oke kita campurkan ini-ini Tapi ini engga Dia kayak ngasih tau Kenapa lu harus campurin ini dulu baru ini Karena nanti akan mengembang Atau apa Jadi lu dapet ilmu Nat Dari Sobat Dapur Dari Sobat Dapur Mas Makanya lu begini masakan masak Itu dari Sobat Dapur Sobat Dapur Bukan dari Keke ya Kekei Mata Dan tapi gua amaze deh lu dengerin Keke I mean Lu kan hindi banget Lu harusin jauh udah julokannya Gua ada di titik Gimana lu berdiri di dua kaki juga kayak gua gitu Enggak Gua dua kaki Gua tau dia kurang Tapi gua ayo ayo Satu kaki itu jomplang ya Jomplang kan Dua kaki harus Nat Kalo puluh tiga Fler lu gedein Iya gak sih Iya dong Kalo empat Empat deh Gua dua kaki Gua tau dia kurang Panjangin Iya Oke gapapa Gua ikutin alur lu Tapi Sampai lu mikir gua kurang Iya gua kurang banget lu Masalahnya gini Nat Lu tuh Ketika lu bilang gua kurang sih Itu justru nilai plus loh Nat Oke Buat siapa tuh Buat lu Buat dia gua kurang bener Lu sih yang kurang Tapi lebih Ya karena Lu misalnya bilang Dan gua gini-gini Gua kurang ya Ketika lu menyadari kalo itu kurang Lu malah ga ada kurang-kurangnya menurut gue Tapi lu menyadari kalo lu kurang sih Nat Gua menyadari kadang gua kurang sih Nat Saat lu nonton PK Eh Lu ga kurang sih Engga Lu bikin album berapa lama tuh? Video klip lu Rings Keren banget Oh itu gila sih Lu ga ada apa-apa lu lagi keke Dia pake beca Didorong sama temen-temennya yang lu bilang Terus udah gitu Di belakangnya ada yang pake sarung Terus tangan di belakang ini Gua liat Gua liat Gua liat Dan itu 30M filmnya Oh gila sih CK lu gila sih Lu sesuatu sih ya Lu mau ga Gwendors baju gua Hahaha Gak Berarti Indonesia tuh sebenernya gitu ya Nat Ya Gua rasa Orang Indonesia Senang Suka yang seperti itu? Ehh Yang goreng berarti Gak, tapi dia viral Lama nyet Lama sih Hampir sebulan Ada dua nih perspektif gua nih Satu Orang Indonesia suka dengan keunikannya Oke Keunikan yang cuma sebetulnya ada di Indonesia Oke Mungkin banyak dari luar negeri Yang juga caur Ada banyak gitu Gak Gak Perspektif Cuman Orang Indonesia tuh suka dengan kearifan Nah lebih tepatnya gitu Kearif lokalan dari negara kita sendiri Oke Dan itu cuma dimiliki sama Indonesia Kayak KKI Atau misalnya sesimpel nonton Youtuber yang Logatnya medok Orang Indonesia tuh sebetulnya cukup nasionalis Iya menurut gua Oke Dan gua sangat Sangat seperti itu juga Menurut gua Di satu sisi Gak aman ya jawabannya Itu kan ada dua perspektif Yang ga aman dong Yang ga aman ini adalah Yang kurang Orang Indonesia itu Suka yang kurang-kurang Suka yang kurang Let's say kurang Karena Pada dasarnya mereka Tukang nyela Tukang nyela Jadi ketika mereka Merasa ada orang yang kurang dari mereka Dan lebih dapet Mereka memiliki boost Kepercayaan diri Dan itu membuat mereka lebih alive Dan mereka jadi mendukung orang-orang ini Yang kurang Tapi kembali ke pemirsa yang ada di rumah Dan juga di studio Yes Kurang dan tidak kurang itu tergantung perspektif Itu perspektif Itu perspektif Gua setuju sih Gak bisa lu ngomong kita kurang Saya mau nikmati KKI Lu menikmati Tapi anda tidak bilang dia kurang dong Saya tidak bilang dia kurang Lagunya? Lagunya kurang sih Lagunya aja dong Lagunya Lagunya Kita kan musisi seniman dong Secara lagu dong Kalau gua Kalau dilihat dari sisi komersil Itu nempel sih Nat Gua mandi juga Sampai aransemennya yang Itu nempel Nat Aku bukan boneka Pas buat boneka Caki tapi Itu gak sampai Mereka ke Caki Caki Mereka tau dong Cuangki Caki yang mana sih Bang Anjing lu Nat Gak Berarti lu tuh nontonin KKI Gua nontonin KKI Gua nontonin semua sih Karena Corona coba lo baik kalo ga ada korna, lo manggung tiap hari gue ga waktu mau ngetahui apa yang terjadi dengan... karena lo ga mau tau iya, karena gue udah asik sendiri dengan dunia lo begitu lo ga tau dunia lo, lo lompat ke lubang-lubang itu gue pengen tau, ada apa sih, kok ada mereka? ada kan? hits, hits dan gue berpikir, pantes lagu, gue ga laku ya penutupannya bagus, terima kasih bayi danilah nice to meet you! nice to meet you! nice to meet you! nice to meet you! see you guys soon!